Terima kasih telah menonton Itulah nasib yang harus dijalani saat ini oleh Voyager 2 Voyager 2 adalah wahana antariksa tanpa awak Yang diluncurkan lebih dari 40 tahun yang lalu Pesawat ini dirancang oleh NASA Untuk menjelajah ke batas tata surya kita Selama beberapa dekade terakhir Pesawat Voyager 2 sudah menjelajah sangat jauh Meninggalkan bumi Bahkan meninggalkan tata surya kita ini Voyager 2 saat ini Sudah meninggalkan bumi sejauh 17 miliar kilometer Dan secara ilmiah Pesawat ini sudah memasuki ruang antar bintang Sama seperti saudaranya Yaitu Voyager 1 yang sudah lebih jauh meninggalkan tata surya Dan saat ini Voyager 2 dikabarkan akan hilang kontak dengan bumi NASA mengumumkan bahwa Depth Space Station 43 Atau DSS-43 Yaitu satu-satunya antena raksasa saat ini Yang dapat mengirim dan menerima sinyal Dari wahana antariksa bernama Voyager 2 Antena ini akan memasuki modernan aktif Dalam waktu yang cukup lama Antena ini terletak di Australia Dengan ukuran setinggi gedung berlantai 20 Rencananya Antena ini akan mengalami pembaruan Karena telah beroperasi selama hampir 50 tahun Langkah ini perlu dilakukan Karena perangkat keras yang sudah tua Butuh pembaruan dan pemeliharaan Antena ini akan mulai non-aktif Pada April 2020 Hingga akhir Januari 2021 Dan selama 11 bulan tersebut Voyager 2 akan sendirian dan kesepian Di ruang antar bintang Pesawat ini akan bergerak dalam mode hening Yang akan menghemat dayanya Dan menjaga Voyager 2 tetap di jalurnya Hingga antena DSS-43 Kembali daring atau aktif Saat mode hening Yang akan berjalan selama hampir 1 tahun Keheningan hanya akan berlangsung Satu arah Dengan kata lain Antena lainnya di Canberra Depth Space Communication Complex Akan dikonfigurasikan Untuk menerima sinyal apapun Yang disiarkan oleh Voyager 2 ke bumi Saat pembaruan sistem pada Antena DSS-43 sudah selesai Maka antena raksasa tersebut Tidak hanya akan meningkatkan Kualitas komunikasi para astronom Dengan Voyager 2 Namun juga akan menjadi Fasilitas komunikasi masa depan Yang akan sangat berguna Untuk misi mendatang Salah satunya Yaitu pendaratan manusia Di planet Mars Walaupun begitu Para astronom tidak dapat memastikan Apakah mereka masih tetap dapat Mengatur sistem dorong otomatis Voyager 2 Yang menyalah beberapa kali sehari Untuk menjaga antena wahana Voyager 2 Tetap menghadap ke bumi Jika saat dihubungi lagi Antena Voyager 2 tidak selara sedikit saja Dengan bumi Maka kita akan kehilangan Voyager 2 selamanya Akankah para astronom berkomunikasi Kembali dengan Voyager 2 Ataukah ini saatnya Kita mengucapkan selamat tinggal Kepada Voyager 2 Terima kasih telah menonton